Jadi pasca kebakaran, kita kisah Cianyang itu menurut informasi udah yang ketiga kali. Dengan kemarin terakhir tuh yang bulan Agustus ya. Karena sifatnya Pasar Daurat dan lokasinya sangat berpencar-pencar. Kadang-kadang kendorannya di air. Petugas untuk mengisi airnya kita usah, karena pada air di sana udah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cerek. Kali ini kita kembali lagi di Tokso Melawan COVID-19. Penyebaran COVID tidak hanya di Sektor Pendidikan Kesehatan, ternyata khususnya di Pasar itu juga menjadi salah satu lokasi yang rentan penyebaran COVID-19. Nah, kali ini kita akan membahas seperti apa penerapan protokol kesehatan, lalu himboannya kepada pedagang dan juga masyarakat. Saat berbelanja di Pasar untuk menerapkan 3M. Selanjutnya saya sudah kedatangan Pak Agus Mulyana, Kepala UBTT Pasar Ciranjang, Cianjur. Ya Pak Agus? Pak Agus, gimana kemana? Sehat? Alhamdulillah. Buka ini ya? Enggak, silahkan Pak Agus. Oke, Pak Agus. Ya kan sebenarnya tahu penyebaran COVID-19 di Cianjur itu kan ya sekarang semakin, apa terus meningkat, naik gitu. Nah, khususnya yang salah satu yang mungkin bisa dibilang rentan itu di Pasar juga nih, penyebaran COVID-19 ini. Untuk di Pasar Ciranjang sendiri, mungkin bisa dijelaskan seperti apa kondisinya saat ini, lalu penerapan protokol kesehatan seperti apa kepada agama masyarakat itu publik. Oke, terima kasih Bapak Jariun. Tadi Cirek, Alhamdulillah kita bisa bertemu ya pada pagi ini. Alhamdulillah. Mungkin saya bisa menjelaskan kondisi fisik ataupun bangunan Pasar Ciranjang ya. Jadi pas kebakaran, kita bisa Ciranjang itu menurut informasi udah yang ketiga kali. Dengan kemarin terakhir tuh yang bulan Agustus ya. Dan mudah-mudahan sekarang juga kalau insya Allah 2021 ada pembangunan Pasar Baru. Yang sifatnya permanen. Dan penanganan kaitan dengan penanganan COVID-19 ya. Sebelum kebakaran kita intent, kita mengandalkan penyempatan disinfektan. Itu dua kali seminggu. Dan sekarang pas kebakaran karena sifatnya Pasar Daurat dan lokasinya sangat berpencar-pencar. Ya semampu kita, kita adakan rutin. Cuman kapasitasnya dulu kita mampu dua kali seminggu. Mungkin sekarang kita hanya mampu seminggu sekali. Dan kadang-kadang juga kita keteter sepuluh hari sekali ya. Tapi yang jelas kita ada upaya untuk ikut serta dalam penanggulangan COVID ini. Dan mungkin kondisi Pasar Ciranjang selain pasarnya ya mungkin agak terbelakang Atau secara fisik ya dibandingkan ke Pasar lain mungkin agak jauh. Agak jauh ya. Ya kondisi fisiknya. Jadi juga yaudah ya boleh. Kalau kasarnya ya kumuh ya kumuh emang kondisi fisiknya kumuh. Jadi belum representatif gitu ya. Tapi untuk fasilitas cuci tangan kita nyediakan tujuh titik karena itu merupakan kewajiban ya. Cucu tangan kita, kita panut dan menurut mengadakan itu fasilitas dengan mandakan ya mandiri lah. Himbawan kita tiap pagi karena kita punya pengeras suara dari kantor. Kita himbawan selain juga untuk jaga jarak, menggunakan masker, juga keamanan. Itu udah rutin kita laksanakan. Juga untuk yang selanjutnya kita juga adakan penyemprotan yang tadi saya bilang. Mungkin dulu bisa dua kali seminggu, sekarang mungkin kita mampunya hanya sekali seminggu. Karena kondisi ya. Tapi jelas kita ada upaya lah. Dan sekarang mungkin kesadaran masyarakat udah sedikit berkurang Pak. Karena dulu pemerintah ada pengumuman kita bebas kopi, bukan bebas ya peruan. Waktu sebelum AKB gitu ya. Kalau dulu sebelum ada pengumuman itu kita, masyarakat juga tinggi kesadaran. Sekarang agak menurun. Dan kita juga untuk menaikkan kesadaran masyarakat juga, kita kembali ke nol. Kita adakan lagi sosialisasi. Tapi dari awal lagi ya Pak Tos? Ya dari awal sekali sehingga Pak ya. Karena mereka juga udah tau. Kita adakan, cuman ya kalau tidak dibarengin dengan aparat kepolisian kita agak susah. Nah kita juga dalam hal ini, kita juga kadang-kadang kalau ada babi emas kita manfaatkan gitu. Ayo Pak orang pilih masyarakat. Jangan ya. Baru pada ini. Baru pada ini. Nah kita pakai megaphone juga. Kalau kita sendiri ya mungkin karena menyangkut kita sivil ya. Mereka kalau dengan aparat mungkin ada sedikit rasa takut dan pencerahan. Tapi kita nggak putus sampai itu. Kita upayakan ya lah secara tugas dan kewajiban kami di pengolah pasar kita udah berusaha untuk maksimal ikut penanganan covid ini. Oke selain disinfektan Pak, apalagi yang disediakan oleh pengolah pasar sendiri untuk? Kita hanya itu paling masker Pak. Yang sekarang kita rutin masker. Insya Allah masker selalu ada di kami. Kita standbykan masker karena kami sepakat siapapun petugas pasar minima kalau keliling pasar bawa masker. Oh gitu. Ya kita bekali mereka kadang-kadang ada yang 10 atau 20. Untuk siapa itu? Untuk pengunjung atau pedagang. Yang tidak pakai masker. Yang tidak bermasker. Ketika apa namanya kedapatan nggak pakai gitu ya. Dan Alhamdulillah lah kita kewalahan Pak. Kewalahan? Karena sekarang ya tadi saya bilang kesadarannya udah sedikit menurun. Alasannya sangat masuk akal. Karena kepedagang kan istilahnya lengap, teh apa? Lengap, kita pakai masker teh karena nggak biasa. Barang BTR. Jadi kadang-kadang mereka buka, lupa, besoknya nggak pakai lagi gitu. Jadi tiap hari membawa? Insya Allah lah kita mengupayakan untuk pengunjung. Kita fokus kepedagang. Kita upayakan minimal. Setiap yang keliling ke lapangan kita bawa oleh-oleh 10 masker. 10 masker. Minimal mereka. Alhamdulillah kelihatan tinggal lah. Kasih gitu. Jadi yang disediakan setiap hari itu berapa? Kita kadang-kadang ada 50 sampai 100. 50 sampai 100 masker ya. Dan Alhamdulillah harga masker sekarang juga udah relatif sangat. Turun ya. Jadi nggak bisa terjangkau ya. Nggak tahu barang. Fasilitas mungkin cuci tangan sendiri? Kita insya Allah ada Pak. Kita insya Allah ada. Kita bikin 7 titik. Plus sabunnya. Dan kadang-kadang kenderanya di air. Petugas untuk mengisi airnya kita bisa. Karena pada air misalnya agak bagus. Jadi kadang-kadang petugas kami yang dari kalimat. Keliling gitu ya. Jadi ngisi ngontrol air. Nah, sebetulnya apa sih Pak? Selain masker ya, selain cuci tangan. Yang mungkin ada nggak yang paling sulit menerapkan petugas kesehatan itu di apanya gitu? Ya. Karena kan banyak kerumunan nih. Kalau di pasar saya rasa hal sama sih. Untuk penjaga jarak itu susah. Susah karena kepentingannya sama, waktunya sama gitu. Oke. Jadi bukan alasan ya. Karena masyarakat juga butuh belanja, waktunya barang. Dan kita nggak bisa mengatur. Jam segini, stok lu nggak boleh mengunjung. Nggak mungkin Pak itu. Kecuali kalau di bangunan modern, di toko pasar modern mungkin bisa ya diatur. Kalau di pasar saya rasa nggak mungkin itu. Tapi himbawan tetap terus Pak? Kalau himbawan insya Allah Pak. Kita rutin pagi dan sore. Pagi dan sore gitu. Nah sekarang berarti pasar X kebakar itu indah berarti ya? Yang X kebakar sekarang masih kosong. Masih kosong. Kita fokus ke pasar hanggar dan daurat. Daurat itu sepanjang jalan. Dan di pinggir hanggar yang tidak terbakar. Yang biru itu kiri kanan kita penuh dengan pasar daurat. Hanggar yang lama juga belakangnya udah perlu dengan daurat. Dan mungkin PR kami selanjutnya kalau misalkan daurat yang dibangun sekarang di lokasi terminal udah beres. Kita pindahkan yang di daurat ini. Kita akan tarik yang di depan yang di rel. Baki lima kita tarik ke belakang. Mungkin itu PRnya yang agak besar. Apa sih yang sekarang dibutuhkan oleh pihak pasar yang sendiri untuk terkait dengan penerapang patologi kesehatan di pasar sendiri? Mungkin ya kondisi angkeran kita tahulah. Mungkin ya kembali ke pengolahan masing-masing kita mandiri aja. Negara juga mungkin pemimpin daerah halam ini juga banyak PRnya murid lah. Ya kalau misalkan di pasar walaupun kami tidak pas kekembangan kita gak mengut. Kita gak mengut retribusi, retribusi semua bebas. Sampai mungkin akhir bulan Desember baru januari kita mengut lagi. Itu kerjakan bupati ada suatu darahnya. Mungkin kita kecepat dengan kalima. Karena kalima masih mengut untuk keamanan kebersihan. Mungkin dana sebagian dana kita dengan kalima kerjasama untuk pengadaan disinfektan. Kalau untuk kerja tenaganya kita udah semua kerja bakti. Alhamdulillah untuk beli obatnya aja. Tapi selain itu pakai rapi tes atau apa itu sudah pernah belum? Pernah dua kali gua. Pernah dua kali. Di pasar diadakan Rpks dengan puskesmas waktu itu disama. Dan Alhamdulillah kita kelewat atusias masyarakat sangat bagus. Dicadangkan kita waktu itu oleh dokter puskesmas itu ibu siapa ya. Kebalas masuk gitu ya. Kebalas masuk gitu. 100 kita datang 150. Oh gitu ya. Jadi atusias masyarakat bagus. Itu dari pedagang juga. Dari pedagang. Kalau kami wajib bisa nyanyakan. Kami juga mungkin gak disana. Di luar. Tapi kita fokus dari kepedagang. Kita ada beberapa pedagang? Itu kepedagang ada seribu. Kalau pool semua ada 1.600. 1.600 ya. Berarti rencana mungkin untuk akan rapi tes lagi mungkin nanti. Karena kan sekarang belum dapat informasi pak. kita nggak mau ngundang dinas dulu karena saya belum tahu seperti apa prosedurnya kita bikin surat atau gimana kan saya rasa perlu Pak karena sekarang udah saya dengar informasi ada beberapa pedagang juga yang kena sekarang oh gitu ya ada yang kemarin saya dengar dari dari orang pedagang pasar orangnya orang blok kaum itu udah ada tiga orang yang positif dan dia isolasi mandiri nah itu kan untuk pedagang kalau untuk petugas sendiri dari UPT dia sendiri Apakah juga dibekali ya kayak masker apa segala macem ketika masker kita di kantor selalu ada kalau kita ikutan kalau misalkan kita semua diundang Alhamdulillah mudah-mudahan nggak berubah lagi kita negatif terus nggak ada yang beginilah untuk petugas pasar juga saya tekankan ya yang penting kita bahagia selalu bahagia dan jaga imun tubuh lah biarkan aja mereka atau dipikiran nggak ngambah kalkah lamon nama pusing akhirnya ngedok dan nggak imun kita ya kita bawa happy aja dan nggak bisa berubah sih kita nggak mungkin merubah kita tetap berusaha terus kita upayakan diterima atau nggak terima terserah kita bebas cek aja jangan ditutup macam-macam lah saya udah teman-teman seperti itu dan adalah teman-teman kami di Ceranjang solid Pak dan mereka juga ngeri nah Hai mungkin ya harapannya atau imbuannya nih gitu kan ke pedagang sendiri gitu kan gitu kalau pedagang kami harapkan lah tumbuhkan kesadaran lagi lah karena kalau satu bukan buat orang lain buat diri kita minimal kita kita tumbuhkan imun tubuh kita supaya kuat dulu lah nanti juga mereka juga ikutan lah yang jelas kita untuk kita sendiri ya nggak sampai kita jadi penyebab gitu memang minum buat kita sendiri nanti kalau udah kita ini baru kita yang jelas berusaha untuk sehat itu aja jadi tetap ikhtiar juga berusaha juga tapi tetap tetap menjaga itu tetap kita semua petugas bahkan kita sekarang habis apel pagi tiap pagi ada apel Pak untuk keamanan dan kebersihan kita kita nggak ada maaf kalau buat petugas oh gitu nggak ada masker usah masyarakat sekarang udah umum pelanggar push up gitu kita ikut masker nggak ada masker ya nggak ada pun sama sih sehat banget olahraga olahraga sekaya olahraga ya kan jadi mereka juga kadang-kadang ah sama yang dibuat dia yang dibuat ada yang dibuat ada abad dia tuh pake masker tuh kalau dia masker dia bawa akhirnya semua orang lain olahraga jadi setiap pagi nih sebelum ini Insya Allah kita harus tidur oke 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 lumayan lah ada yang kita ambil hikmahnya yang positifnya lah mudah-mudahan cepet berusaha juga capek udah capek dan itu semua semua yang merasakan juga seperti ini gitu Pak gitu jangankan kita kebayangkan lah skala saya aja di UPTnya udah segini apalagi yang skala jangan jauh nasional lah kalau mati ada Romy sih gitu capeknya kebayangkan Pak saya aja kalau pasal yang se-ucit gini sebak belur capek nanti kita kadang-kadang udah nggak lihat jam kerja Pak oke apalagi kemarin sepetramen pembaman daurat yang mereka masing-masing daurat pasang bikin luar luar itu rame bisa ya karena ini pelayanan ya oke bagus siap haturnuhun terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di studio Cirek mohon maaf aja lah saya ya kita kan ingin tahu nih seperti apa kan gitu kan terima kasih juga saya kepada Cirek oke udah bisa membuka komunikasi seperti ini jadi mudah-mudahan berbampat buat umum lah oke itu bukan curhat kami ya oke ya Sobat Cirek itu tadi kita sudah panjang lebar berbicara dengan Pak Gus Kepala PTD Pasar Ciranjang Kabupaten Cianjur terkait dengan penerapan protocol kesehatan di Pasar Ciranjang sedikit banyaknya insya Allah mungkin bisa bermanfaat bagi Sobat Cirek terima kasih nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih